Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua pekan terakhir belasan sapi dilaporkan mati, diduga akibat PMK. Awalnya sapi milik warga ini mengalami sakit dan memiliki gejala mirip penyakit mulut dan kuku. Dalam dua pekan terakhir belasan sapi warga dilaporkan mati akibat wabah PMK. Kondisi terparah berada di desa Banyu Putih, kecamatan Jati Banteng. Belasan sapi dikabarkan mati setelah sebelumnya mengalami gejala mirip PMK. Warga yang sapinya sakit dengan gejala mulut, luka dan berliur, kaki berdarah dan hanya bisa memberikan perawatan dengan cara tradisional. Warga menilai dinas peternakan lambat dalam menangani kasus mewabahnya PMK di Kabupaten Situbondo. Sementara itu pihak dinas peternakan belum memberikan data resmi baik sapi yang terindikasi PMK maupun sapi yang mati akibat PMK. Eh, ayo! Mulut, mulut, mulut. Mulut, mulut, mulut. Mulut, mulut, mulut.